Mbah Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran ke bumi ini sebagai hadiah paling indah untuk hambanya Dengan Al-Quran, alam semesta terdiam, angin pun berhenti berhempus karena terpesona terhadap firmanya Sebab, dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan kebaikan yang paripurna Dengan Al-Quran, kita bisa mendapatkan pahala yang teramat banyak Dengan Al-Quran, kita bisa mendapatkan kedudukan yang teramat tinggi Al-Quran juga bisa menyuburkan hati yang telah lama kering Menghidupkan jiwa yang telah layu Memberikan nutrisi bagi ruh, lalu dengannya lah manusia menjadi hidup Sedikit ya, yang akan disampaikan insya Allah Hanya ingin membacakan atau menyampaikan quote atau tulisan yang ada di Instagram Atrindo Surba Teringat pertanyaan seseorang, gimana caranya menghafal dengan nikmat? Ma'anzalna alaikal quran alitashqo Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah Menghafal yang nikmat itu, menghafal yang tidak mencari-cari mudah Tapi menikmati setiap susahnya Karena pahala besar ada pada setiap susah yang dirasa Al-Quran itu perkataan yang berat, tapi ia tak diturunkan untuk memberatkan Rasa berat yang kita rasa sejatinya tidak nyata Terkadang, rasa berat itu muncul karena kita belum memiliki cinta Karena menghafal Al-Quran selalu dimulai dengan menungguhkan cinta Seberapa besar cintamu, sebesar itulah kekuatanmu Teman-teman, ada perjuangan menghafal yang memang tidak dibayar dengan hafalan Tapi dibayar dengan kecintaan dan ampunan dari Allah Ada dosa-dosa yang tak terhapus dengan sholat-sholat kita dihadapan Allah Tapi terhapus dengan letihnya perjuangan menghafal Al-Quran Ada kesalahan-kesalahan yang tak dimaafkan hanya dengan taubat dan penyesalan kepada Allah Tapi termaafkan dengan sulitnya perjuangan menghafal Al-Quran Ada kekeliruan yang tak bisa diperbaiki dengan doa-doa dan kebaikan yang dilakukan Tapi Allah perbaiki dengan pengorbanan saat menghafal Al-Quran Dan yang paling hebat, ada cintanya pada setiap lelah yang kita rasakan Saat tertati-tati memperjuangkan hafalan Al-Quran Teruntuk para pejuang Al-Quran, teruntuk kita para perindu surga Terima kasih, terima kasih sudah menyempatkan momen berduaan bersama Al-Quran Terima kasih sudah rela kehilangan waktu untuk bermain Terima kasih sudah menahan setiap keinginan yang terus menarikmu dari perjuangan Terima kasih atas tangismu pada setiap malam yang sunyi Terima kasih sudah berani melangkah tertati mengejar target yang kamu miliki Terima kasih sudah mati-matian bangkit setiap kali badai perjuangan menjatuhkanmu Terima kasih sudah memilih kuat ketika ragamu sendiri memintamu untuk berhenti Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini Terima kasih atas pengorbanan yang begitu hebat Teman-teman dari intent pribadi Mohon maaf Mohon maaf atas semua kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja Maaf atas lisan yang seringkali menyinggung perasaan kalian Maaf atas Maaf ketika emang diamnya Intan membuat hati kalian tersakiti Maaf kalau misalkan memik wajah yang membuat kalian sering tersinggung perasaannya Maaf belum bisa memberikan kesan apalagi kenangan yang baik atau yang indah untuk kalian semua Terima kasih atas semua kebaikan yang kalian lakukan Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran untuk kita Untuk intent